Intro Taukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Misal kamu berada dalam bus yang bergerak meninggalkan halte. Bila halte ditetapkan sebagai titik acuan, maka bus dan kamu dikatakan bergerak terhadap halte. Apabila bus ditetapkan sebagai titik acuan, maka kamu dikatakan tidak bergerak atau diam terhadap bus. Keadaan ini sering disebut gerak bersifat relatif. Artinya, benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi tidak bergerak terhadap benda lain. Sebuah benda yang bergerak pasti memiliki kelajuan dan kecepatan. Dalam fisika, kelajuan dan kecepatan mengandung arti yang berbeda. Misalkan, mobil bergerak 70 km per jam ke arah barat. Maka dikatakan mobil bergerak dengan kelajuan 70 km per jam. Sedangkan kecepatannya adalah 70 km per jam ke arah barat. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah Gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat tetap. Kecepatan tetap terjadi saat benda menempuh perpindahan yang sama dengan selang waktu yang juga sama. Apabila sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam, pernyataan ini mengandung makna setiap jam mobil tersebut menempuh jarak 60 km. Gerak lurus berubah beraturan adalah Gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Terima kasih telah menonton!